Intro Hai Galors, selamat datang kalian semuanya Nantinya senang sekali saya hari ini Selamat datang di video untuk kalian semua Dan di video kali ini saya akan meramalkan ada 6 show Yang bakal banjir rejeki di akhir bulan ini Kira-kira kamu termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya ya Tapi sebelum saya mulai videonya Seperti biasa kalian jangan lupa Subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan rapat terus Dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran nih sama diri kalian Pengen diramalkan langsung sama saya Pengen dilihatin kartunya secara detail Pengen nanya kok aku sama dia cocok nggak Bakal nikah nggak misalnya kayak gitu ya Atau PDKT kalian gimana sama pasangan Bakal bagus apa nggak hokinya Silahkan DM ke Instagram saya Di atmarcelwen ya Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem Masalah rumah tangga Hampir cerai udah di ujung tanduk Atau mungkin kalian penat Kayak bingung aja Menyelesaikannya seperti apa gitu ya Pengen konsultasi ke saya Silahkan DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang nggak punya IG silahkan WA ya Nomornya ada di bawah sini Di 0878-9947-1009 Sekali lagi di 0878-9947-1009 ya Kalau udah subscribe langsung aja Saya akan mulai ya Di video kali ini saya akan meramalkan 6 sodiak yang menurut gambaran saya itu Eh 6 show ya Maksud saya 6 show yang menurut gambaran saya itu Rezekinya bagus banget di akhir bulan ini Yang versi sodiaknya udah Nah ini adalah versi show-nya Yang versi sodiaknya udah kemarin ya Kalian yang belum nonton versi sodiaknya Boleh langsung nonton di video saya yang kemarin ya Oke saya acak dulu kartunya Kita akan lihat di kartu yang pertama Show apakah itu yang bakal dapat rezeki nomplok Di akhir bulan ini ya Nah karena setiap bulan Setiap akhir bulan itu Pasti berbeda-beda rezekinya ya Kamu termasuk atau tidak Di kartu yang pertama Langsung aja ya Show ini tipe karakter show yang orangnya ini Kadang-kadang suka grogi gitu loh Apalagi kalau di tempat rame gitu ya Tapi dia tipe karakter orangnya cerdas Cerdik Orangnya secara Penampilan juga apa adanya gitu ya Nggak dibuat-buat gitu Secara sifat juga dia baik hati gitu Cuma kadang-kadang dia tipe karakter yang cuek Tipe karakter yang masa bodoh sama orang lain Kadang-kadang seperti itu gitu ya Dia orangnya pintar ya Orangnya pada mencari celah juga dalam hal usaha gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang memang apa ya Kalau beradaptasi sama orang baru itu cenderung kayak Kadang-kadang lama kayak gitu loh Tapi dia tipe karakter orang yang suka wawasan yang luas gitu ya Mudah apa ya Berinteraksi sama lingkungan gitu Maksudnya mudah menyesuaikan diri Gampang betah sama kerjaan Sama tempat dia kerja gimana Dan gambaran saya ya Di akhir bulan ini kamu bakal banjir rejeki Akan dapat rejeki nomplok di akhir bulan ini Menurut rawangan saya di kartu yang pertama ada Sio Tikus Sio Tikus masuk di kartu yang pertama ya Nah nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Kamu termasuk atau tidak Sio apakah itu Dan nanti kita akan lihat Tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang kedua ya Sio ini tipe karakter yang berjiwa pemimpin Dia orangnya berkarisma Tegas Orangnya kalau udah A dia A Kalau udah B dia B ya Dia tipe karakter orang yang sangat memperhatikan penampilan sekali Orangnya suka bersih Suka rapi gitu ya Dan dia memiliki sifat yang cemburuan Kalau sama pasangan gitu Tapi kalau dicemburin balik Dia itu gak mau Orangnya egois gitu ya Teras kepala ya Dia itu menganggap bahwa dirinya dia itu paling benar gitu ya Tapi dia orangnya ini gampang berbaur sama orang baru Pandai mencari celah dalam hal usaha Pinter berinteraksi Pinter cari relasi juga Dan memiliki teman yang banyak Seperti itu ya Apalagi di dunia bisnisnya Dia itu orangnya cerdas Dan menurut gambaran saya Sio ini itu di akhir bulan ini bakal bagus banget rezekinya Bakal dapat rezeki nomplok juga Menurut rawangan saya disini ada Sionaga Sionaga juga masuk di kartu kedua Menurut rawangan saya bakal bagus banget rezekinya di akhir bulan ya Nah nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Karena saya bahas akan ada 6 show ya Dan sebelum saya lanjutkan di kartu berikutnya Saya akan infokan buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya Pengen curhat langsung Dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan Pengen nanya-nanya masalah Kok aku mendingan putus atau mendingan bertahan ya Kok mendingan lanjut atau pisah ya Atau mungkin perasaan pasanganku gimana Silahkan DM ke Instagram saya di atmarcelban ya Dan yang gak punya Instagram silahkan ke WA ya Nomornya ada di kolom deskripsi di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke kalau udah langsung aja Saya lanjut di kartu berikutnya Saya atur dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama langsung aja ya Yang dapet rezeki nomplok di akhir bulan Siong ini tipe karakter Siong yang orangnya ini pekerja keras ya Tipe karakter orang yang memang sifatnya setia Loyalitas, bertahun jawab, jujur Gak mau ngerepotin orang lain Tipe karakter orang yang tidak mau merugikan orang lain gitu ya prinsipnya Dia orangnya pendiam tapi banyak pekerja Tipe karakter orang yang gak banyak ngomong tapi yang penting ada hasilnya Seperti itu ya Dan gambaran saya juga sama Rezeki nomplok akan datang buat kamu di akhir bulan ini Akan banyak rezeki, akan banyak keberkahan, akan banyak sesuatu hal yang memang bagus buat kamu di masa depan ya Untuk keuangan, kamu bisa belanja-belanja di akhir bulan ini Trawangan saya aura kamu bagus banget dan rezeki kamu luar biasa Di sini ada Sio Kerbau Sio Kerbau juga termasuk ya Lanjut lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak saya cek dulu kartunya Sio apakah yang bakal dapat rezeki di akhir bulan ya Tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang berikutnya ya Sio ini tipe karakter Sio yang orangnya ini juga pendiam dan banyak pekerja Dia tuh gak banyak ngomong tapi yang penting ada hasilnya Dia tipe karakter yang kebanyakan ya Gak semua ya Kebanyakan tuh introvert untuk Sio ini Tipe karakter orang yang memang kalau kenal sama orang baru lama Karakternya seperti itu Tipe karakter orang yang memang untuk menyesuaikan diri sama lingkungan juga Pandai sih sebenarnya Cuma kalau kenal sama orang baru itu Kalau gak akrab-akrab banget Dia tuh gak mau terbuka gitu lah istilahnya gitu lah Dia tuh hanya mau cerita sama orang yang deket sama dia doang Dan dia tipe karakter yang baik hati Perasa ya Baik hati Tapi sekalinya dikecewakan dia akan merasa kecewa sama orang tersebut gitu loh Maksudnya untuk memulihkan lagi itu Sifat percayanya itu kalau udah pernah dikecewakan itu lama gitu Apalagi pernah disakiti gitu ya Dan dia tipe karakter yang perasa empati dan simpatinya terhadap orang lain tuh sangat besar gitu Tapi di bulan akhir bulan ini Sio ini tuh bagus banget untuk rezekinya Menurut rawangan saya untuk karirnya luar biasa Maksudnya banyak pemasukan Banyak rezeki nomplok Banyak hal-hal baik yang akan datang sama kamu Terutama dalam hal keuangan gitu ya Di akhir bulan ini siap-siap ada Sio Kelinci Rezeki kamu bagus banget ya Dan di kartu yang berikutnya ya Saya cek dulu kartunya Tanpa berlama-lama Sio yang banjir rezeki di akhir bulan ini ya Kartu berikutnya Sio ini tipe karakter tipe yang setia gitu ya Orangnya ini tipe karakter yang murah senyum Humoris Pantang menyerah dan agak sedikit keras kepala Orangnya memiliki sopan santun yang tinggi gitu ya Orangnya sangat menghargai orang lain Tipe karakter orang yang bisa menjadi pendengar yang baik buat orang lain juga gitu ya Apalagi orang-orang terdekatnya Dan dia juga sifatnya perasa kayak Sio Kelinci ya Perasa itu maksudnya simpatinya besar Gak enakan sama orang lain gitu Gak tegaan juga Tapi kadang-kadang juga dia orangnya Apa ya Sedikit ngeyel kadang-kadang seperti itu Dan gambaran saya Di akhir bulan kamu rezekinya bagus banget Bahkan bakal dapat rezeki-rezeki yang berlimpah Entah dari bos kamu Dari atasan kamu ngasih bonus gede Atau mungkin job kamu itu lagi banyak di akhir bulan ini bisa juga Di sini ada Sio Kambing Sio Kambing juga termasuk ya Nah nanti kita akan lihat lagi di kartu yang ke-6 Sio apakah yang termasuk Tanpa berlama-lama langsung aja Sio ini tipe karakter orangnya ini berkarisma juga ya Suka dipuji Gengsian Tipe karakter orangnya memang Segala sesuatunya itu Penuh rencana Di-planningkan Mau ngapain nih di-planningkan dulu Direncanakan dulu gitu ya Tipe karakter orangnya berjiwa pemimpin Suka mencoba sesuatu hal baru Tipe karakter orangnya memang Suka banget kalau dipuji-puji Dihargai gitu ya Orangnya seperti itu Dan orangnya baik hati Setia Setia ya kalau udah satu gak mau gonteng-gonteng pasangan Dia paling susah move on dari mantan atau masa lalunya Kalau udah putus untuk memulai hal baru itu kayak lama gitu Dan gambaran saya Di akhir bulan ini bakal banyak rejeki Rejeki nomplok Banjir rejeki Keuangan kamu lagi bagus banget di akhir bulan ini Terawangan saya disini ada Sio Macan Kamu termasuk juga Sio Macan Bakal banjir rejeki di akhir bulan ya Itulah tadi ada 6 Sio Dan please jangan di-spoiler Jangan dibocorin di komen ya Karena kalau kalian membocorin di komen Nanti akan membuat orang lain jadi gak nonton Cuma baca komennya doang ya Oke dan buat kalian Sekali lagi yang pengen diramal pribadi ke saya Pengen curhat langsung Dari asmara Karir Rejeki Rumah tangga Keuangan Pengen nanya-nanya detail Kok cocok gak sama dia Kok bakal nikah gak Keuangan gimana Kok aku sama dia Kira-kira bagus gak hokinya Nah silahkan DM ke Instagram saya Di atmarcelwen Yang gak punya Instagram Silahkan WA ke Nomor saya di kolom deskripsi Di 0878-9947-1009 Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Saya Marcelwen Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton